Terima kasih telah menonton 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 Kejutan luar Bang Imrah. Kita akan berpotong berdua supaya Bang Imrah itu puas. Kamu gila, Faris. Kamu gila! Isabella! 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 Ada apa, Bang? Saya berdua, Isabella. Isabella tengah bersama Bang Faris. Saya kena berjaya temukan dia. Isabella. 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 Bagaimana pengawan di istana ini? Imrah dah boleh masuk ke istana ini. Bawa kereta ini dengan cepat. Abang! Abang! Haris tak ada pilih pengat! Dia bantuan! Dia hanya berani curi Isabella. Tak berani ada pimpah. Isabella! Baris! Awak hanya buang masa awak saja. Kalau awak nak cari istri awak. Karena dia tak ada dalam istana ini. Awak cakap, Ustaz. Awak tahu yang sebenarnya ada di istana ini. Tapi awak tetap bercakap, Ustaz. Lihat! Cakap, Ustaz! Singgikan tangannya. Sepatunya awak mulai sopan. Dan hormat pada saya. Awak paham! Awak dapatkan emosi saya, Fatima. Tunggu, Bang! Tak perlu lawan emosi macam itu. Oh. Rupanya itu tercampur. Bang. Sepatunya awak fahamkan dia. Itu tak tercampur urusan kerajaan lagi. Karena dia boleh mati kamu saja. Sama seperti awak punya istri, Isabella. Kurang ajar! Tunggu, Bang! Sabar, Bang. Cepat awak bawa dia pergi. Cukup, Fatima. Apa awak sudah tak punya hati semasa ini? Tak payah banyak cakap, Fatima. Awak bukan siapa lagi, Kak Istana ini. Ingat, Fatima. Kita ini masih berkahwin. Tak satu pun talak. Terucap dari menurut saya. Jadi awak harus sopan pada saya. Pada suami awak. Saya ini masih boleh peringatan awak. Mencium awak. Dan juga memukul awak. Jika awak terdengar kata-kata saya. Kurang ajar! Kita punya mouldah. Kita pulang unggap untuk kita untuk berita. Building anam kata-kata marahوا. Kalau koruskan dirinya, then. Netin 하나 membantang menerima saji. Kenapa saya menolak concrete lying bagi mereka. Agar ikanYes, saya menolak sekolah. Fars sudah berjaya buat seberada istana ini, Fardy. Kamu tengok bekas Berni. Saya sudah berjaya buat seberada. Saya sudah berjaya buat semua ini. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak secepatu awak bertolak untuk dapatkan Isabelah. Udah tak bisa harangi saya atau selamakan Isabelah lagi. Tengok saja, Imran. Apakah awak kena berjaya? Pengawal! Rekat sangka mereka! Pengawal! Rekat sangka mereka semua! Jom! Semasa di cepat! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Lila, sayang. Kamu lagi apa? Lagi gambar ya? Iya, dah, sayang. Sekarang ayah mau ngobrol lu sama Mama ya. Sekarang kamu terusin lu gambarnya. Iya, Pak. Iya, sayang. Lila. Lila lanjutin gambarnya di kamar ya, nak. Nanti, Ibu, Su. Lila, tolong ya, Al. Iya, Kak. Syah, tolong kamu jangan marah dulu. Aku harus menjalisin semua remasalahan kita. Aku hanya benar-benar nggak mau kalau kamu besok datang ke rapat desa. Kenapa? Kamu mau ngelarang aku, Mas? Ini semua demi ngejaga harga diri kamu, kan, Mas Ardi? Oh, atau jangan-jangan kamu memang mau ngelindungin perempuan itu? Syah, aku itu nggak mau ngelindungin siapa-siapa. Aku cuma mau ngelindungin kamu. Aku nggak mau kamu semakin sedih dan kamu semakin terlukas, ya. Dengar ya, Mas Ardi. Kamu itu nggak perlu melakukan hal apa-apa lagi buat aku. Karena semua pengkhianatan kamu itu udah cukup menyakitin hati aku, Mas. Dan aku juga udah sanggup untuk mendengar hal yang lebih buruk lagi di rapat desa nanti. Syah, tolong dengerin aku dulu, Syah. Nggak perlu, Mas. Aku ini mampu bertahan hidup tanpa kamu. Dan aku ini juga seorang ibu buat Lila. Jadi aku juga harus kuat demi dia, Mas. Karena aku bener-bener nggak sudi kalau sampai Lila mempunyai dua ibu di waktu yang sama. Dengerin, Syah. Syah, tunggu, Syah. Syah, dengerin aku ngomong, Syah. Kamu nggak perlu ngikutin Syah, karena kamu nggak punya hak atas Syah dan Lila. Sekarang juga, kamu keluar dari sini. Tapi, Mas. Ayo, Mas. Tolong dengerin aku dulu, Mas. Pergi, Mas. Syah. Mas. Ayo, cepat, kamu pergi. Pergi kamu, Mas. Andi. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Dan jangan pernah lagi kamu menemui anak dan cucu saya. Cukup, Mas. Cukup. Semua larangan Mama itu nggak akan pernah saya lakukan. Karena saya ini masih ada hak atas Syah dan juga Lila. Mas. Mereka itu adalah istri dan juga anak kandungku. Syah memang istri kamu. Dan Lila memang anak kamu. Tapi itu nggak akan lama lagi, Ardi. Karena saya akan segera menyuruh Syah untuk mencerahkan kamu. Belum dia dipermalukan oleh kamu karena kamu mencerahkan dia lebih dulu. Terima kasih. Ada apa, Abang? Ini kali pertama saya di bulan Suci Ramadhan bersama Syahwila. Sepatutnya saya bersama dia. Sabarlah, Abang. Allah pasti akan pertemukan Abang dengan istri Abang. Allah tidak akan meninggalkan kita, Abang. Terima kasih, Yud. Selama ini Yudha sokongai. Ini memang sahabat, Abang. Pasal Ibunda ditakut saya kemarin. Bunda punya kejutan tuh, Awak. Pasal ini pastilah boleh bantu tenangkan hati awak. Apa Imran dah berjaya ditemukan nih, Bunda? Bukan pasal itu, Faris. Tapi pasal ini boleh bantu awak untuk temukan Imran. Siapa dia, Ibunda? Dia guard kepercayaannya Imran. Dia dah bertahun-tahun mengabdi untuk melayani Imran. Oh, jadi semua ini karena Abdul. Bekas cakap. Di mana Imran berada? Lebih baik saya mati daripada saya harus berkhianat dari tuanku pangeran Imran. Sekarang kita tengok, berapa lama awak bisa bertahan. Bawa dia ke basement. Alena, tolong kamu jaga Lila ya. Jangan biarkan dia pergi kemana-mana. Dan yang paling penting, jangan bukain pintu buat ayahnya. Tapi Tante? Tante gak mau dengar apapun alasan dari kamu. Kamu lakukan saja apa yang Tante bilang. Baik, Tante. Tiara, lebih baik kamu pergi dari tempat ini sekarang juga. Karena aku gak mau kamu nanti dipermalukan lagi. Mungkin mulai sekarang aku gak bisa banyak berharap sama Ardi. Mungkin sekarang aku lebih baik sendiri. Jadi kamu mau ninggalin luka di keluarga ini begitu saja? Enggak, Tiara. Tante gak akan biarkan kamu pergi. Sekarang Tante mau bawa kamu ke balai desa. Kamu harus hadirin itu. Karena kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kamu lakukan. Ya? Kamu pakai ini. Ayo kita pergi ke sana. Aku benar-benar gak tahan ngadepin gunjingan orang-orang ini. Aku harus pergi dari sini. Shasha? Shasha? Shasha, mau kemana kamu? Shasha? Maaf, Shasha. Kamu gak apa-apa, kan? Jauhi tangan kamu dari anak saya. Shasha, kamu harus buktikan sama laki-laki hidung belang itu. Bahwa kamu gak selemah apa yang dia pikirkan. Dan kamu juga harus buktikan sama perempuan gatal itu. Bahwa Ardi adalah suami kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Apa yang saya temukan? Rupanya Tuan Awad ini tinggal di hotel ini. Yang Mulia Tengku Faris. Pastikan tak ada seorang pun tak dikenal masuk bilik ini. Aku gak peduli sama cincin itu. Kalau aku bangun, dia pasti akan menggil Faris ke sini. Enggak, aku gak mau liat laki-laki gila itu lagi. Lebih baik aku procura tidur. Aku terikat di ranjang ini dan gak bisa sholat. Ya Allah, tolong berikan tanah pada Imran di mana aku sekarang. Tolong tuntun Imran kepada aku, ya Allah. Apakah awak sudah pahamkan pasal kebenaran Imran dan Ibu dikannya itu? Semasa nih, bekas awal bertolak ke hotel itu. Periksa semua biliknya. Imran dah berada di hotel itu. Berikan dia warning. Pasal apa aja yang boleh kita lakukan pada istrinya. Periksa semua biliknya. Apa awak ini sengaja? Supaya saya merubah fikiran saya. Semua tak boleh berlaku. Aku lagi puasa. Jadi kamu jangan paksa aku makan. Nice. Very, very nice. Awak ini bukan hanya setia pada suami. Tapi awak ini juga sangatlah religius. Sudah lah, Isabella. Anggap saja ini santapan saw untuk awak. Ya Allah. Tolong berikan aku kekuatan agar aku bisa tetap yakin kepadamu. Awak benar-benar tak jauh diuntung. Selama ini saya sudah berbebaik untuk awak. Ayo! Tolong berikan aku kekuatan. Hanya kepadamu aku memohon, Ya Allah. Siapa anak baru? Kemari ke sini. Jamilah. Yang mau datang ke Faris. Jamilah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ya Allah. Sekali lagi engkau sudah menyelamatkan aku dari laki-laki gila itu. Tolong jangan biarkan rencana jahatnya berhasil, Ya Allah. Ada orang di mana kita? Mungkin Abdul, Abang. Tak mungkin. Abang bilang kalau kamu sudah sampai hotel ini, dia akan telfon kita. Apa yang akan lakukan di sini? Kamu adalah pak cik saya. Dan adik dari ayahnya itu. Tapi kamu tinggal kalau semua ini. Saya akan keluar ke kamu. Awak punya ayahnya itu tak pernah anggap saya sebagai dia punya adik. Dia hanya laki-laki lemah yang bersembunyi kat bawah ketiak istrinya. Dan awak... Awak sungguh-sungguh dengan awak punya ayahan tentu. Awak juga banyak cakap. Sekarang apa yang kita lakukan, Pak? Laki-laki ini tak ada gunanya. Mari kita ketawa adik warna saat ini. Kita akan datang temukan di sebelahnya. Marina, Lila kangen sama ayah. Sabar ya, Lila. Ayah, kamu lagi sibuk. Masa sama ayah. Masa sama ayah. Lila, Lila. Lila. Perempuan ini harus dihukum secara adat. Dia nggak tahu malu. Dasar perempuan murahan. Bisa-bisanya kamu seliku sama-sama orang. Cukup, Mar. Saya nggak mau menilar mama menyebutkan istri saya itu sebagai perempuan murahan lagi. Saya nak bawa cincin ini pergi dari rumah. Saya sudah lelah bersama oleh pangku Faris. Saya nak cua cincin ini untuk teruskan hidup saya. Dan bertolak dari sini untuk selamanya. Keliatannya ini barang-barang harga. Makcik. Makcik, tak apa? Makcik. Awak okey? Pukat selamat menikmati Ya Allah Sekarang ini adalah bulan yang suci Dan aku berada di tempat ini Disiksa dan dipisahkan dari suamiku Tolong berikan aku kekuatan Supaya aku bisa melewati semua cubaan ini Ya Allah Berikan juga aku waktu Supaya aku bisa melewati hari-hari bersama suamiku nanti Dan mengabdi padanya sebagai seorang istri dan muslimah yang baik Imran Dimana kamu sekarang Aku ingin lewati bulan suci ini bersama kamu Imran Buka Cepat 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 buka Aku mau dibawa kemana Saya mohon Wankun pangeran Jangan lukai saya Dimana Dimana dapatkan Mena Kalau kamu tak mau cakap Saya akan potong jari-jari Baik Baik Saya akan cakap Pasal keberadaan Isabella Tapi Saya mohon dengan sangat Jangan usik saya lagi Selepas itu Usik Ambil Cara Di mana lagi perempuan itu? Cari perempuan itu dan bawa dia pada saya. Faham? Baik yang mulai, Tengku Faris. Sekarang Tengku Fangeran akan tiba di tempat Tengku Faris. Mereka pasti akan berasa curiga pada saya karena saya tak berada di rumah itu. Tengku Faris pasti akan membunuh saya. Ayo, kita harus penyelamatannya sambil. Tidak ada, Tengku. Saya punya kerana lain soal ini. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton! Tapi saya ini lebih lehat daripada awal. Saya dah terkhal. Apa yang dibuat? Sekarang awak lakukan. Apa yang saya pinta? Terima kasih telah menonton! Ay! 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 Terima kasih telah menonton! Jangan lakukan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Tidak! Hebat Isabella You suwa hebat You udah berjaya menahan rasa lapar tuh seharian nih You suwa hebat You suwa hebat Perkara apa Bunda? Apa setelah Bunda nampak risau sangat? Faris, dia belum balik sampai masa ini Dia pun belum kontak Bunda Bunda rasa ada perkara teruk yang tengah berlaku Bunda benar Sepatunya dia dekat bilik sekarang Dia dekat mana? You pengecut, Imran Kalau you berani Lepaskan ikatan ini Kita fight You fikir you hebat Kita tanggung saja nanti Jangan, Bang Dia nak cia bahasut Abang Abang harus sendalin diri Abang sendiri, Bang Ingat, Bang Kita nak lakukan suatu hal Bersambung 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 Betapa Helo? Faris? Di mana awak nak? Bunda sangat risaukan awak. Rupanya dia sangat istimewa untuk Bunda. Tak berhati buat Bunda. Bagaimana nak saya, Bunda? Apakah saya tak berhati buat Bunda? Di mana Faris? Kalau memang Faris, tak berhati buat Bunda. Bagaimana kalau kita buat perjalanan? Bunda, kena pegang ke sebelah. Dan saya pegang Faris. Bagaimana kalau kita tukar? Kita tukar? Bagaimana anak-anak warna? Terima kasih.